Intro Halo guys, welcome to my vlog Jadi hari ini gue mau ke lokasi tempat syutingnya Ma Eli, suami gue Kita ada 3 tempat, kita mau pertama ke pospreman Terus ke atraksi dia terbang-terbang motor Nah yang ketiga kita mau ke pos ojek Nah ini dia tempat pertama itu ada pospreman Ini biasanya Ma Eli disini Buat-buat nunggu-nunggu ya Nunggu-nunggu kayak Bang Pujek atau siapalah gitu Jadi itu sebenernya bukan pospreman guys Tapi ini posupkam, kita pake buat pospreman Lucu kali ya kalo gue impersonate Ma Eli disini Jadi ceritanya tuh gue lagi nunggu palakan Ya kan, kayak ya lala Ma Eli lah Nah ini nih, wik legend Yang dipake sama Ma Eli Eh gini kan, gimana gimana? Nih, oh cara Ma Eli pake wik Dengan muka, ininya dia Gini kan? Wik-wik Gini ya? Gini ya? Panas sekali Bener gak nih? Bener Kan gitu dia mau Dia srek Guys, kali ini gue bakal ngeluh-ngeluh dulu ala Ma Eli Kalo misalkan nunggu palakan Herr, coba pura-pura lewat Herr And action Heeeeh Aku udah rohnya, udah rohnya Cumanan Nih aku mau beli rokok ya Malah sehari cuma dapat 12 ribu Hah, gimak lah Ini duit nih, pura-puranya kata Arba 12 ribu Cumanan, awak mau beli rokok Walah kan sehari cuma dapat 12 ribu Beli kenderja aja awak, cuma dapat satu ini Gimana mau beli rokok? Hmm Apa lagi ya, mbak? Heeeeh Heeeeh And action Mau malah warga Malah lagi pada susah tuh warga Heeeeh 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 Keserupan, Mail, tiba-tiba kan? Mana Pujek nih Gimana Heeeeh Haduh Betauinya Medan dong Kesambung Betaui Perpaduan And action Heeh Mau kemana kok? Bagi duit? Gak ada Gak ada, bapakmu gak ada Gak ada Bapak kau Oh Medan biasanya bapak kau Hahaha Bapak 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 kok gak ada Oh iya lah hoi mau kemana kok bagi duit enggak ada kak bapak kok enggak ada bapak kok yatim kok iya Oh nih coba kau kasih kayak sini dulu sini eh 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 ibu aku jadinya sakit bah gimana dia yang berkelar guys gue tuh pake weeknya maelly baru beberapa menit aja udah panas banget gimana dia ya kan seharian terus kayak dari ah dari pagi ampe malem kan kadang-kadang mbak agak lembab gitu ya lo tau kan ya kalau misalkan gendep sama ini kan jadi agak tapi itu dia betah itu keren banget sih salut gue sama dia gak tau pokoknya yang sering nonton maelly tuh tau lah dia sering apa jidotin jidat dia ke tiang-tiang kayak gini nih emang kebal tuh dia tuh ah gak tau kita mau lihat tempat atraksinya maelly seberapa ekstrimnya dia pas lagi naik motor tiba-tiba langsung terbang nah ini dia guys tempat atraksinya maelly Oh ya tapi sebelum gua kesitu gua mau kasih tau dulu nih ini tempat pas masih ada bangrama jadi tuh pas masih ada bangrama mangkal ojeknya tuh di daerah-daerah sini tapi sekarang udah pindah nanti kita kasih tau ya Nah kenapa pindah karena tuh di daerah sini banyak suara jangkrik karena kan disitunya ada kayak kebun gitu guys terus juga ya pokoknya mengganggulah suaranya kalau disini gitu ini dia nih ini kalau ini tempat atraksinya maelly naik motor tapi sekarang udah nggak bisa dia pakai lagi karena lihat deh kayak mau dibangun apa nih Iya kayak mau dibangun rumah gitu jadi dia nggak bisa gila disini lagi nah ini biasanya tuh dia tuh dari sini biasanya dari sana ya dari sana tiba-tiba naik sini naik sini naik sini naik sini naik sini terbang guys tapi bagus lah guys maksudnya ini udah nggak bisa dipakai lagi jadi dia nggak bisa yang se-extreme dulu gua juga bukannya gua ngelarang apa gimana ya tapi kan sekarang udah jadi suami gua gitu loh takut dia kenapa-kenapa nanti merugikan diri dia sendiri merugikan tim dia ya kan nanti kalau misalkan dia nggak bisa kerjakan timnya juga nggak bisa kerja kita dapet dari mana Oh ya guys kalian mau lihat nggak nih tempat adegan-adegan eh yang biasa dipakai dukun hutan-hutan gitu jadi emang lokasi disini tuh lokasi syutingnya mel tuh nggak jauh-jauh tempatnya jadi cuman keliling komplek ini doang tapi banyak-banyak apa namanya banyak lokasi lokasinya gitu loh nah disini itu emang kalau misalkan mereka pada syuting banyak suara jangkrik jadi kayak mengganggu gitu loh siang-siang jangkrik jadi berisik banget nah disana sebenarnya buat syuting-syuting kayak adegan-adegan di hutan gitu loh nah pokoknya yang kalian lihat eh apa namanya kayak banyak orang-orang zaman dulu apa iya zaman-zaman purba itu syutingnya disini keren loh pokoknya maksudnya masih disini doang tapi kita tuh lihat kayak udah pindah dimana gitu nah sebenarnya tuh lokasi tempat syutingnya mel tuh nggak ada yang jauh-jauh jadi kita kalau misalkan mau pindah lokasi kita tinggal jalan tadi kan disana nggak begitu jauh nah ini dia ini pangkalan ojeknya Miley nah ini tuh sebenarnya bukan pangkalan ojek guys tapi jembatan jembatan komplek gitu loh nah kalau kalau sore itu disini tuh kayak banyak anak-anak jadi kadang-kadang kalau misalkan syuting sore ya keganggu sama anak-anak ya karena gimana ya disana ada taman terus ini tuh emang jalanan umum-umum komplek gitu loh tapi itu kita udah dapet izin sih izin syuting disini gitu karena disini tuh di komplek ini kita ada dua rumah yang satu base camp yang satu rumah sama pribadi jadi ya Insya Allah aman lah ya buat syuting disini nah ini dia nih jaket legend emma Elipa syuting ojek panas baru dipakai ini oh bolong hehehe ini helm legendnya dia nih tuh ya kan kayak gini loh gua ngerasain juga ngeliat dia kerja panas-panasan dari pagi sampai malem gitu dengan dengan pakaian yang enggak kita bisa bisa cobain gitu dari pagi sampai sampai sore sampai siang gitu ini kan panas banget gua baru berapa menit aja udah kayak nyelekep gitu loh jadi kayak gerah banget gitu terus belum dia jadi pereman pereman kan dia pakai baju yang segini gitu loh kan panas gitu gua banget banget sama dia sekarang terus juga syuting mael tuh nggak nggak mudah nggak mudah yang orang-orang lihat gitu karena dia tuh syutingnya di komplek gitu jadi ada yang bangun rumah ada suara motor mobil lewat gitu itu kan kayak agak menghambat-menghambat syuting gitu terus kayak suara jangkrik hujan yang lebih parahnya tuh kalau misalkan hujan gitu loh terus hujannya berhenti kita tuh langsung buru-buru syuting gitu loh tiba-tiba kita udah udah di lokasi hujan lagi itu kayak kasihan banget sama dia sama timnya gitu loh daripada banyak bacot gua mau langsung impersonate my list sebagai tukang ojek di sini oh iya oh her sini ntar lu bantuin gua ya pas abis gua marah-marah kayak gini pas gua abis mukul kayak gini lu lewat jadi apa pedumpang penumpang oke ah sepikali ah mau kali sini apa udah kena jentik tanos apa gimana orang ini nggak ada orang satupun yang lewat ha 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 aku cole aja kali ya di sini ya ha gila di jalanan aku cole malu lah aku kau jika ojek mau kemana kok ke sepang 4 becek mau ngelontek gua bilang mau ngelontek punya berapa kok 20.000 hmm 20.000 kok pikir ojek aku murah 20.000 kok tahu nggak ojek aku nih sekali begini nih nih udah bayar 200.000 kok punya berapa duit aja mau mau naik ojek aku kok eh cabut-cabut cabut eh mau naik ojek aku dia susah orang-orang sini nih mau naik ojek nggak punya duit sosokan mau naik ojek mending naik kardus diseret udah kok jadi betawi ah kok jadi betawi ah ini udah 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 belum udah kan ah udahlah cabut aja aku pening awal nih ngadepin orang-orang yang begitu guys jadi segitu aja impersonate gue menjadi tukang ojek pangkalan sekarang gue mau nyoba nih gue mau keliling-keliling komplek pake motor legend eh nah eh nahuzzy kawanAWEN KAWEN 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 stop ah kala kala kita mag repostoney believe go guys nah disini juga biasanya dia syuting-syuting guys tapi udah jarang sih nah disini tuh waktu itu kok kalian noto disini tuh syuting buat senang-senang gitu oh akhirnya tadi kita udah menikmati cordet keliling komplek lumayan tapi gerah panas tuh ini tuh jaket bener-bener panas banget salut sih ya gue sama Ellie maksudnya kan dia kan kadang seharian tuh syuting-syuting OJ kan terus pake-pake kayak gini seharian dari pagi sampe malem gue aja baru berapa menit udah panas banget gitu pokoknya salut lah sama syuting-syutingnya sama Ellie gitu oke segitu aja konten hari ini gue udah impersonate sama Ellie gue udah kasih tau-sahat lokasinya dia tiga lokasinya udah gue kasih tau makasih buat kalian yang udah nonton gue oh ya jangan lupa komen konten selanjutnya yang kalian mau siapa tau kan nanti gue bisa bikin konten oke bye-bye